Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Jafri Sastra mundur dari kursi pelatih persela Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar persela Detik.com Lamongan Situasi pelik dihadapi persela Lamongan di sisa Liga 1 musim ini Selain rentetan hasil buruk, kini persela harus kehilangan sang pelatih Jafri Sastra Menir persela Taufik Kasrun membenarkan, jika Jafri Sastra telah resmi mengundurkan diri sebagai pelatih persela Pelatih sudah pamit kemarin malam, kata Taufik Kasrun saat dikonfirmasi wartawan, Minggu, 20 Februari 2022 Jafri, kata Taufik, tidak pergi sendirian karena Weliansyah juga memutuskan untuk melepaskan tugasnya sebagai asisten pelatih Dengan mundurnya Jafri Sastra dan Weliansyah, untuk sementara persela akan ditangani Ragil Sudirman, sembari mencari pelatih baru Kita akan cari pengganti, tapi sementara Pak Ragil dulu, ujar Taufik Mundurnya Jafri Sastra diduga berkaitan dengan rentetan hasil buruk yang didapat Persela, dalam beberapa pertandingan terakhir Sebab, di bawah arahan Jafri tim berjuluk Laskar Joko Tingkir tak sekalipun meraih kemenangan Sebanyak sembilan laga dilalui dengan menorehkan lima hasil imbang dan empat kekalahan, termasuk tunduk dua, empat dari Baritoputra, Jumat, 18 Februari 2022 Jafri direkrut Persela saat jeda paruh musim BRI Liga 1 Desember lalu, untuk menggantikan pelatih sebelumnya, Iwan Setiawan Kehadiran Jafri Sastra ternyata tak banyak memberikan perubahan yang signifikan, hingga Persela pun semakin terbenam di zona degradasi Sampai disini dulu ya Dulur L Amania, bantu subscribe, ya Dulur, agar channel ini berkembang, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video seputar Persela berikutnya Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya